Golok Halilintar Jilid 30. Yakinlah bahwa tiada satu juruspun ciptaan pendiri Hoa Sanpei yang tidak dipersiapkan untuk melumpuhkan lawan agar dapat merebut kemenangan. Kau lihat sajalah, kalau tidak percaya setelah berkata demikian, ia mengendapkan tubuhnya dan meliuk seakan-akan busur. Tangan kanannya membuat tinju dan ditekap oleh tangan kirinya. Kemudian membuat gerakan membungkuk hormat ia maju selangkah dan kedua tangannya menyerang dengan berbareng, semuanya itu dilakukan dengan cepat dan tiba-tiba. Gugup Niel San Kiong mengadakan pembelaan, tahu-tahu pahanya kena ditinju. Tubuhnya terhuyung mundur dan roboh. Tepat pada saat itu, Sin Ho melompat menyambarnya ia menjaganya, lalu direbahkan dengan perlahan-lahan dan hati-hati. Niel San Kiong melompat bangun terus. Saja. Ia membungkuk hormat dan ia berkata, maafkan, Susyok. Mataku terlalu lamur sehingga tidak mengenal Susyok dengan segera, cepat-cepat Sin Ho membalas hormatnya. Menjawab, mengingat usiamu lebih tua, lebih baik kita saling menyebut kakak adik saja, akaha, tak berani aku berbuat demikian. Mungkin Susyok memang lebih senang bila ku sebut adik, akan tetapi kalau Suhu mendengar, apa jadinya sahut Niel San Kiong cepat. Lagi pula ilmu kepandayan Susyok benar-benar luar biasa dan berada jauh di atas tingkatanku, lima jurus tadi, benar-benar jurus ilmu Hoa San Pei, Susyok telah membuka mataku. Di kemudian hari, aku akan menekuni petunjuk Susyok yang sangat berharga itu, di kemudian hari Niel San Kiong benar-benar memegang perkataannya. Ia berlatih menurut petunjuk Sin Ho dan menjadi seorang pendekar kenamaan yang jarang tandingannya sampai berusia lanjut, ia menghormati Susyoknya yang muda belia itu. Pada saat itu Sin Ho hanya bersenyum. Tak dapat ia menolak alasannya Niel San Kiong, memang, kalau gurunya Niel San Kiong mendengar betapa sikap muridnya itu terhadap dirinya, bisa-bisa dikutungan kedua lengannya. Kiyang Yan Bu dan Sieli UHWA kini tak dapat lagi bersangsi, setelah menyaksikan betapa Sin Ho dapat merobohkan Niel San Kiong dengan lima jurus. Walaupun demikian, Kiyang Yan Bu masih yakin akan ketangguhannya sendiri pikirnya di dalam hati, aku memang murid tertua dari Su Hu, akan tetapi ilmu pedangku, ku peroleh dari San Susyok dan istrinya, dia tadi selalu melawan musuhnya dengan tangan kosong. Mungkin dia hebat dalam ilmu tangan kosong tapi belum tentu ia mahir dalam ilmu pedang. Selagi berpikir demikian, Sieli UHWA berseru kepadanya, Kiyang Su Heng, kau belum mencoba ilmu pedangmu, diam-diam Kiyang Yan Bu menjadi girang mendengar pertanyaan itu, terus saja ia mendekati Sin Ho dan berkata, Dengan suara angkuh, sekarang gilianku, aku biasa menggunakan pedang, karena itu lawanlah aku dengan pedang juga. Menurut kabar, kau adalah murid tertua Jie Su Heng Pui Tong Kim, tetapi Jie Su Heng sesungguhnya seorang ahli dalam ilmu silat tangan kosong, sebaliknya kau terkenal dengan pedangmu. Apakah kabar itu tidak benar-benar atau tidak? Bukan urusanmu sahut Kiyang Yan Bu. Aku memang murid tertua Pui Su Heng, tetapi ilmu pedangku ku peroleh dari suami istri San Ho Liang. Kiyang, kenapa? Apakah aku tidak berhak lagi menyebut diriku sebagai murid Hoa San Pei? Law susuk pernah mengajari aku satu dua jurus, apakah aku tidak berhak membawa-bawa nama rumah perguruan Hoa San Pei AKH? Sombong benar manusia ini pikir Sin Ho, sifat dan perangainya jauh berbeda dengan San Kiong, pantas sepak terjangnya keterlaluan. Biarlah ku hajarnya benar-benar, agar di kemudian hari tidak merusak nama baik rumah perguruan Hoa San Pei. Mungkin sekali, dia akan bisa merubah sepak terjangnya setelah ku beri pengalaman pahit titik memperoleh keputusan demikian. Sin Ho menyahut dengan menegakkan kepala, katanya, untuk mengadu pedang bukan soal sulit, hanya saja, setelah kau kalah, wajib kau mendengar perkataanku. Barangkali tidak terlalu sedap bagi pendengaranmu, sekarang belum ada keputusan siapa yang menang dan kalah, karena itu terlalu pagi untuk membicarakan urusan kalah dan menang. Buktikan dulu sahut Ki Yang Yan Bu sambil melintangkan pedangnya di depan dadanya dan mengambil tempat di sebelah kiri. Ki Yang Su Heng pedangmu tidak boleh kau angkat terlalu tinggi. Dia adalah paman guru kita seru Sang Kiong. Tetapi Ki Yang Yan Bu tidak menggubri seruan adik. Seperguruannya itu ia tahu, peraturan rumah seperguruan Hoa San Pei. Apabila angkatan muda berlatih pedang dengan angkatan tua, maka pedang angkatan muda tak boleh diangkat terlalu tinggi sebab gerakan pedang itu sendiri merupakan tata tertib kehormatan. Akan tetapi pada saat itu Fia menganggap Sing Ho bukan paman gurunya, karena itu, ia telah mengangkat pedangnya tinggi di atas dada, lalu menantang, silahkan betapa sabar Sing Ho akhirnya mendongkol juga. Meskipun demikian, ia tidak segera menerima tantangan Ki Yang Yan Bu. Ia menoleh kepada Sim Pek Eng dan berkata, Sim Susyok. Maafkan, aku tadi menyebut Susyok dengan saudara sebab pada saat itu aku memperkenalkan diri sebagai adik seperguruan Gin Cho Along Kun, AKH. Tidak apa-apa janganlah meributkan soal itu, yang tidak ada artinya untuk dibicarakan, sahut Sim Pek Eng. Terima kasih, Susyok. Sekarang, bolehkah aku meminta pertolongan dari murid Susyok untuk membawakan 10 batang pedang kemarin? Mengapa tidak sahutnya yang segera memerintahkan muridnya untuk mengambilkan 10 batang pedang panjang? Mengingat Sing Ho telah menolong jiwa gurunya, Seng Burit itu sengaja memilihkan pedang-pedang yang istimewa, 10 pedang itu kemudian ditempatkan di atas meja, yang berada tak jauh dari Sing Ho. Semua hadirin mengarahkan pandangnya kepada Sing Ho, mereka merasa heran entah apa maksud pemuda itu yang menghendaki 10 batang pedang. Apa dia hendak memilih sebatang di antaranya? Akan tetapi, di luar dugaan, Sing Ho justru memungut pedang buntung si Eli UHAWA. Kemudian berkata sambil tertawa, biarlah aku memakai pedang buntung ini saja, sudah barang tentu para hadirin tercengang heran. Bagaimana mungkin sebatang pedang buntung dapat melawan pedang Kiang Yan Bu? Banyak di antara mereka menganggap pemuda itu terlalu sombong, sebaliknya, Kiang Yan Bu merasa diri direndahkan, ia gusar bukan kepalang. Kau benar-benar tak memandang mata padaku. Jika kau nanti mampus, jangan sesalkan aku teriak Kiang Yan Bu, ia kini tak dapat menguasai diri lagi. Ia memutar pedangnya dan di antara sinar pedangnya yang berkilauan, ia membentak, awas Kiang Yan Bu benar-benar menikam, arah didikannya kepada pundak kanan. Menurut perhitungannya, itulah bagian yang lemah. Sebab Sin Hong hanya dapat menjepit pedangnya. Dengan demikian tak dapat ia bergerak oleh luasa. Ruangan seram di depan Simpek Eng yang terisi lebih dari 400 orang, sepi dengan tiba-tiba. Mereka semua membungkam mulut dan memperhatikan gelanggang pertempuran. Mereka melihat, betapa cepat dan dasyat serangan pedang Kiang Yan Bu yang disertai himpunan tenaga dalam, tak kala ujung pedangnya hampir mencapai sasaran, sekonyong-konyong Sin Hong menangkis dengan pedang buntungnya, kedua senjata tajam itu lantas saja saling bentur. Setelah suara nyaring pedang lenyap dari pendengaran, para hadirin terkejut heran. Mereka mendengar suara pedang patah dan runtuh bergelon tangan di lantai. Ternyata itu pedang Kiang Yan Bu yang mendadak saja patah menjadi tiga bagian. Mereka bertanya-tanya di dalam hati, ilmu tangkisan apa yang digunakan Sin Hong untuk membabat pedang Kiang Yan Bu sampai patah? Selagi hadiri heran, Sin Hong menuding ke meja samping. Berkata, jangan khawatir. Aku telah minta kepada Sim Susok agar menyediakan sepuluh batang pedang. Nah, tukarlah. Pedangmu yang buntung itu, kau boleh memilih sesuka hatimu, sekarang barulah hadirin mengerti apa sebab Sin Hong tadi minta sepuluh batang pedang kepada Simpek Eng, dan yang heran dan menyesal adalah Chu Hawe dan beberapa murid yang mengambil sepuluh batang pedang itu, kalau tahu tidak bakalan mereka memilihkan pedang yang justru istimewa. Kiang Yan Bu terperanjat berbareng gusar luar biasa. Tanpa membuka mulutnya ia membuang pedang buntungnya, kemudian melompat ke meja sambil menyambar sembilan pedang, setelah itu menerjang Sin Hong dengan tiba-tiba. Otak Sin Hong memang cerdas luar biasa ia menduga, bahwa Kiang Yan Bu hanya menggertak saja, karena itu tak ia menangkis atau menghindar. Dan dugaannya tepat benar. Yan Bu benar-benar membatalkan sasarannya. Tiba-tiba saja pedangnya ditarik dan ganti menikam perut. Melihat berkelebatnya pedang, Sin Hong segera menangkis dengan mengerahkan tenaga dalamnya. Tak dan untuk kedua kalinya, pedang Yan Bu patah menjadi tiga bagian. Tak mengherankan, Yan Bu menjadi kalap tanpa menunggu perkataan Sin Hong ia telah lompat keluar gelanggang dan menyambar sedilah pedang lagi. Kemudian mengulangi serangannya dengan dasyat. Akan tetapi, untuk yang ketiga kalinya, pedangnya patah lagi dalam segebrakan saja sekarang larutlah sebagian besar kesombongannya ia berdiri tertegun bagaikan patung yang tak pandai bicara ia heran dan penasaran. Hei, setan kecil seru Sieli UHW ada dari luar gelanggang. Kenapa kau melawan ilmu pedang Tiang Suheng dengan ilmu iblis? Apakah ini namanya mengadu kepandayan Sin Hong merasa dirinya kena tegur, segera ia melempar pedang buntung di tangannya, kemudian mengambil dua batang pedang. Yang sebatang diberikan kepada Tiang Yan Bu ia berpaling kepada pendekar wanita yang garang itu sambil bersenyum, katanya, ini bukan ilmu iblis, nyonya kau mengaku murid Hoa San Pai. Mengapa tidak mengenal ilmu Kun Tiang Keng selagi ia bicara, tiba-tiba Tiang Yan Bu menggunakan kesempatan itu, dengan kecepatan kilat, ia menikam punggung Sin Hong, setelah itu baru ia berteriak, awas Sin Hong tahu kecurangan lawannya, namun ia tak bersakit hati. Sambil mengelak ke samping, ia menirukan bunyi teriakannya seraya menggerakkan pedangnya, awas Tiang Yan Bu menyerang dengan tipu ajaran suami istri San Hong Yang. Itulah ilmu pedang Cong Eng Kim Toh Garuda menyambar kelinci. Kali ini ia tak sudi membiarkan pedangnya sampai terbentur, ia bergerak secepat angin. Tetapi mendadak ia terkejut bukan main, pantatnya seperti terbentur sebuah benda dingin. Cepat ia memutar pedang sambil membabat, namun pantatnya masih saja tertempel benda dingin itu, kali ini ia benar-benar kaget sampai punggungnya berkeringat dingin untuk membebaskan diri, ia menubruk ke depan sambil menjatuhkan diri. Kemudian melompat tinggi jauh ke depan lagi. Tetapi masih saja pantatnya terasa dingin, dalam sekejapan tadi, ia melihat benda apakah yang terasa dingin di pantatnya itulah ujung pedang Sin Hong, keruan saja ia sibuk bukan main, sekali lagi ia menjatuhkan diri sambil bergulingan. Namun kemana saja ia bergerak, ujung pedang Sin Hong tetap melekat pantatnya. Karena putus asa, ia jadi nekat pedangnya diputar serabutan sekarang ujung pedang Sin Hong tidak lagi melekat. Di pantatnya, tetapi tak kalau hendak berdiri, tahu-tahu pedang itu sudah berada di depan dadanya, kalau saja Sin Hong mendorong pedang itu sedikit saja, tamatlah riwayatnya ia kini benar-benar merasa takut dan bingung, itulah perasaan takut dan bingung untuk yang pertama kalinya dialaminya, selamanya, ia membanggakan diri. Kini ternyata ia mati kutu menghadapi kegesitan Sin Hong yang bisa bergerak cepat, bahkan kecepatan Sin Hong berada di atasnya, Sin Hong memperhatikan wajah keponakan murid itu yang pucat lesi, seluruh tubuhnya bermandikan keringat. Betapapun juga ia jadi ibah hati, bukankah memang keponakan muridnya sendiri? Adalah keterlaluan sekali bila dibuat malu di hadapan umum. Maka segera ia menarik pedangnya dan mundur selangkah. Anilah ilmu pedang Hoa San Te yang sejati katanya, apakah kau belum pernah mempelajarinya Kiang Yan Bu lompat bangun sambil mengatur pernafasannya kembali. Kemudian menjawab dengan menundukan kepala, luktulah ilmu pedang Hoa San Te yang sejati katanya, apakah kau belum pernah mempelajarinya Kiang Yan Bu lompat bangun sambil mengatur pernafasannya kembali. Kerana, Kiang Yan Bu berusaha menguasai diri. Perlahan-lahannya menegakkan kepalanya, kemudian menyahut, marilah mengadu pedang dengan kera yang wajar, ilmumu terlalu campur aduk-campur aduk bagaimana Sin Hoa heran. Yang ku pergunakan adalah ilmu pedang Hoa San Te yang asli. Baiklah, kalau kau belum puas. Lihat, akulah yang kini akan menyerang. Coba kau pertahankan Sin Hoa benar-benar menyerang perlahan caranya, dan... Yan Bu segera menggerakkan pedangnya untuk menangkis setelah itu dengan suatu kecepatan ia hendak melakukan serangan balasan. Tetapi pada saat itu mendadak saja Sin Hoa menekan pedangnya. Cepat-cepat ia menarik pedangnya. Heran pedangnya seperti melekat kuat sekali ia jadi sibuk. Melihat Kiang Yan Bu sibuk dalam usaha hendak menarik pedangnya, Sin Hoa tersenyum. Dua kali ia memutar pedangnya. Dan pergelangan tangan Yan Bu ikut terputar dua kali pula sekarang ia menariknya dengan mengerahkan tenaga dalam tujuh bagian, dan pedang Yan Bu kena direnggutnya dan dilemparkan ke atas lantai. Bagaimana? Apakah kau masih mau mencoba lagi? Kata Sin Hoa sabar. Rasa penasaran Kiang Yan Bu makin hebat ia sekarang jadi nekat. Dengan membungkam mulut ia menyambar sebatang pedang lagi dari atas meja, kemudian menyerang pundak kiri Sin Hoa, ia menikam dengan keruh yang lain, pedangnya ditusukan dan ditarik silih berganti dengan cepat, ia sadar, dalam hal mengadu tenaga dalam merasa ia kalah. Sin Hoa wik pun tidak memutar pedangnya lagi, setelah mengelahkan beberapa tikaman, ia menikam dada si bandel itu, itulah serangan yang hebat sekali. Mau tak mau Yan Bu harus menangkis. Terang. Dan untuk kesetian kalinya pedang Yan Bu terlepas dari tangannya. Kali ini sampai mental tinggi ke udara hampir mencapai langit-langit. Kiang Yan Bu semakin kalap, tak sudi ia menunggu pedangnya turun dari udara. Dengan sekali lompat ia menyambar sebatang pedang baru lagi, kemudian maju lagi hendak menyerang. Apakah benar-benar kau tak sudi menyerah bentak Sin Hoa, ia lantas membolang-balingkan pedangnya, mematikan daerah gerak Yan Bu. Dan diancam secara demikian, Yan Bu terpaksa membatalkan maksudnya. Namun masih saja ia mencoba membebaskan diri ia mengelak sambil menarik tubuhnya ke belakang. Menyaksikan kebandelannya, Sin Hoa jadi mendongkol ia menggertak sambil menyambar kaki si bandel itu. Dan tubuh Kiang Yan Bu terangkat naik lalu roboh terbanting di atas lantai. Kemudian Sin Hoa mengancamkan ujung pedangnya pada tenggorokan. Menegas, benar-benar kau tak mau menyerah selama hidupnya, belum pernah Kiang Yan Bu terhina seperti itu, ia mendongkol, gusar dan malu bukan main, karena tak dapat menguasai diri, maka akhirnya ia jatuh pingsan. Si Eli Uhawa lompat ke dalam arna karena melihat kakak seperguruannya rebah tak berkutik, segera ia menyerang kalang kabutan, sambil berteriak, kalau kau bunuh dia, bunuhlah kami berdua juga tergetar hati Sin Hoa mendengar teriakan si Eli Uhawa dan melihat keadaan Kiang Yan Bu yang pucat wajahnya, kedua matanya melotot menatap langit-langit. Kedua biji matanya sama sekali tak bergerak, tubuhnya tak berkutik pula. Benar-benarkah ia mati karena penasarannya ia lantas membungkuk hendak memeriksa pernapasannya. Pada saat itu, ia melihat berkelebatnya kedua tangan si Eli Uhawa menyerang dirinya, tak sudi ia mengelak atau mencoba melawannya. Ia hanya mengerahkan himpunan tenaga dalamnya kuat-kuat, sambil mementurkan baju mustikanya yang tak mempan senjata tajam. Jangan khawatir, kakakmu belum mati, kata Sin Hoa setelah memeriksa pernapasannya. Tetapi si Eli Uhawa sudah kalap. Kedua tangannya terus memukul punggung Sin Hoa wasal jadi saja, setiap kali membal, ia menambah tenaga pukulannya. Keruan saja Nyesan Kiong yang berada di luar gelanggang terkejut menyaksikan istrinya memukuli paman gurunya. Terus saja ia melompat dan menarik tubuh si Eli Uhawa. Lepas! Biarkan aku ikut mati, el seru pendekar wanita itu, eh, lepas bagaimana? Kau tak boleh ikut mati. Bukankah kau adalah istriku dan aku suamimu? Kau baru boleh mati mana kala akulah yang mati ujar Nyesan Kiong melawak. Rupanya dengan care begitulah ia harus melayani watak istrinya yang angin-anginan itu. Tetapi si Eli Uhawa tetap membandel ia menjagangkan kedua kakinya karena tak sudi diparik. Dan kedua tangannya masih saja memukul Sin Hoa, meskipun agak ringan. Maka terpaksalah Nyesan Kiong mengerahkan tenaganya untuk menarik mundur. Karena masing-masing saling berkutat, akhirnya mereka jadi saling tarik sendiri. Sebenarnya itulah pemandangan yang lucu sekali. Tetapi mengingat tabiat si Eli Uhawa yang garang dan ganas, tiada seorang pun yang berani tertawa. Eh, kau bandel sekali seru Nyesan Kiong geram. Bukankah aku suamiku Giyokcu yang sejak tadi memperhatikan mereka berdua, perlahan-lahan datang mendekati. Berkata menawarkan jasa, biarlah ku tolong, akan ku gigit pantatnya mendongkol hati si Eli Uhawa mendengar ancaman Giyokcu. Tapi teringatlah dia, bahwa pemuda itu benci kepadanya. Bagaimana kalau dia benar-benar membuktikan ancamannya? Kalau pantatnya sampai digigit seorang pemuda di depan umum bisa dunia moleh karena itu, ia segera menjatuhkan diri duduk di lantai, kemudian menangis karena mendengkol. Hei, kenapa menangis? Bukankah aku dulu menggigit pantatmu Giyokcu berteriak? Sebenarnya Nyesan Kiong tersinggung, betapapun, si Eli Uhawa adalah istrinya, bagaimana ia bisa membiarkan pantat istrinya dibicarakan oleh seorang pemuda di depan umum? Tapi mengingat pemuda itu adalah sahabat paman gurunya, terpaksa ia menelan rasa kehormatannya sekonyong-konyong, di luar dugaan si Eli Uhawa melompat. Bangun dan menggempur pundaknya Giyokcu, itulah serangan yang terjadi sangat cepat dan tiba-tiba, Giyokcu tak sempat mengelak atau menangkis sedang Sin Hong tak mau merintangi, maka pundak Giyokcu benar-benar kena dipukul. Giyokcu kaget sampai berteriak tertahan, akan tetapi pada saat itu juga. Si Eli Uhawa memekik tinggi. Kemudian duduk di lantai sambil memijit-mijit kedua tangannya pekitnya. Aduh, tanganku! Tanganku kenapa tanganmu? Tanya suaminya gugup. Ia kaget tak kalah melihat tangan si Eli Uhawa bengkak kemerahan. Sekejap itu pula taulah ia, bahwa hal itu telah terjadi akibat kena pantulan ilmu tenaga dalam Sin Hong. Pantas saja Sin Hong tak mau menangkis atau mencoba merintangi ketika si Eli Uhawa menyerang Giyokcu. Sebaliknya rombongan murid-murid Simpek Eng, mengira bahwa bengkaknya tangan si Eli Uhawa adalah akibat menyerang Giyokcu. Karena Giyokcu tadi diperkenalkan sebagai putra Lim Beng Chin, mereka percaya bahwa pemuda itu berkepandayan tinggi. Oleh Pekekli Uhawa, maka Kiyang Yanbu tersadar segera ia berdiri dan memberi hormat kepada Sin Hong, katanya, Susiok, benar-benar aku menyesal, aku seorang kekonakan yang tak tahu diri sekarang. Sudilah Susiok menolong si Yesumo Ai. Sikap Sin Hong berbeda dengan tadi, ia bersikap kaku dan berwibawa sama sekali ia tidak mendengarkan permintaan Yanbu, sahutnya pendek, apakah kau menyadari kesalahanmu tak berani Yanbu berkeras kepala seperti tadi ia menundukkan kepala. Ya, Susiok. Aku salah, sahutnya aku telah merobek surat kesaksian Simtai Hiap, juga tidak seharusnya aku membantu disieban. Sin Hong menarik nafas. Katanya memberi nasihat, Memang, aku sangat menyesal, apa sebab kau merobek surat kesaksian itu, hampir saja kau menimbulkan korban entah berapa puluh orang. Karena itu kau harus bisa berpikir panjang sebelum melakukan sesuatu, tentang sikapmu membantu Detai Hiap, sama sekali tidak salah itulah perbuatan setiakawan yang sejati. Karena itu, kau bahkan harus dipuji. Hanya saja kau belum tahu kedudukan Detai Hiap sebenarnya, Kiyang Yanbu Heran, bertanya, Bukankah desieban seorang pendekar yang kenamaan? Apa maksud Susiok menyangsikan kejujurannya desieban yang ikut mendengarkan pembicaraan itu, merasa tersinggung? Katanya, apakah aku seorang penjahat mendengar seruan desieban? Cepat-cepat Sin Hou menjawab, Detai Hiap, janganlah salah paham. Bukan kau yang kami maksudkan, lantas siapa desieban menegas. Tio Sin Hou menyapu hadirin dengan pandang matanya yang tajam, Kemudian berhenti kepada Tan Hock Chin dan K.H.U. Ching San yang nampak duduk meringkas di antara para tetamu. Tad kala Sin Hou hendak membuka mulutnya, tiba-tiba masuklah beberapa orang muridnya Simpek Eng, Yang mengiringi dua orang yang berpakaian sebagai orang dusun. Hadirin terkejut memperhatikan mereka. Yang berjalan di sebelah kiri, seorang pria berusia kira-kira 55 tahun, Dan yang berada di sampingnya, seorang wanita sebaya usianya, Dia menggendong seorang anak berumur 2 atau 3 tahun. Pandang mereka tajam luar biasa. Dan tiba-tiba saja si L.U.H.W.A. melompat bangun dan lari menyongsongnya sambil berseru, Susok dan Subo N.H.San Kiong dan K.Yang Yan Bu ikut menyongsong. Maka sekarang tahulah hadirin, bahwa mereka berdua adalah dua suami istri San Ho Liang. Sin Hou tak dapat berdiam diri saja. Mendengar seruan si L.U.H.W.A., Ia segera mengikuti K.Yang Yan Bu dan N.Y.San Kiong menyongsong mereka. Dengan sekilas pandangnya menatap wajah kedua kakak seperguruannya itu. San Ho Liang nampak sederhana, sedang San S.Y.I.K.W. istrinya berwajah galak. Kesannya tak beda dengan S.Y.U.H.W.A. S.Y.U.H.W.A. memperlihatkan kedua tangannya kepada San S.Y.I.K.A. seperti hendak mengadu. Tad kala Sin Hou hendak memberi hormat, San S.Y.I.K.A. sedang menundukkan pandang kepada dua tangan S.Y.U.H.W.A. yang bengkak. Kedua alisnya bergerak-gerak sambil mengurut ia bertanya, kenapa itulah pertanyaan yang diharapkan. Terus saja Sieli UHWA berputar sambil menuding Sin Hou. Dengan masih menahan rasa mendongkol dan penasarannya, ia menjawab, Subo, dialah orangnya. Dia mengaku sebagai paman guru, tapi ia melukai kedua tanganku dan mematahkan pedang pemberian Subo. Sin Hou terkejut, jawaban Sieli UHWA benar-benar mengandung racun. Ia pun menyesal apa sebab sampai mematahkan pedang Sieli UHWA. Kalau saja ia tahu bahwa pedang itu pemberian kakaknya seperguruan, pastilah tidak akan berbuat begitu. Maka cepat-cepat dia membungkuk hormat sambil berkata mohon maaf. Sama sekali tak ku ketahui bahwa pedang itu pemberianmu. Maafkan kelancangan adikmu. Adik? Adik dari mana dengus Sansie heran pendekar wanita itu segera berpaling kepada suaminya. Mereka berdua saling pandang, kata Sansie minta pembenaran, habarnya, memang suhu mempunyai seorang murid muda belia. Apakah dia? Kalau benar dia, kenapa tak tahu diri? Belum pernah aku bertemu dengan dia, sahut suaminya pendek. Hektometer dengus Sansie. Meskipun andai kata dia mewarisi seluruh kepandayan guru, mestinya harus sadar dan tahu diri, bahwasannya ilmu kepandayan itu tiada batasnya. Kalau merasa diri sudah pandai, di atasnya masih ada dewa. Dewa pun harus tahu diri pula, bahwa di atasnya masih ada Tuhan. Hektometer, baru saja memperoleh sekelumit kepandayan, lantas saja menghina yang lemah. Pantaskah itu seumpama Liuhawa salah bukankah masih ada gurunya? Biarlah dia yang menegur. Kita berdua hanya bisa memperingatkan saja, Kiang Suheng juga menerima penghinaan, Subo, Liuhawa mengadu. Apa Sansie terperanjat sepasang alisnya terbangun? Ha, kami berdualah yang wajib menghajarnya bila ia salah. Kenapa paman gurunya ikut campur Sin Ho merasa diri bersalah lalu menjawab, kalau begitu maafkan kelancangan adikmu, kau telah mematahkan pedang pemberianku. Artinya kau sama sekali tidak menghargai kakakmu, kata Sansie sengit. Andai kata guru sangat sayang, kepadamu, tidak sepatutnya kau lantas berlagak dan sama sekali tidak menghargai kakak seperguruanmu Sin Ho bungkam. Dan segenap hadirin jadi tak enak hati, mereka melihat betapa galak pendekar wanita itu, kata-katanya makin lama makin sengit. Tanpa mengusut latar belakangnya, lantas dia menjatuhkan palu hukuman. Sangguh keterlaluan. Murid-muridnya Simpek Enggelisah bukan main sebaliknya Desiaban dan kawan-kawannya, termasuk Kiang Yanbu, Niai San Kiong dan Sieli UHWA mendapat angin baru, mereka kini bisa menegakkan kepalanya kembali. Tak usah menunduk lagi karena merasa malu dan segan. Subo kata Sieli UHWA. Setelah mengaku sebagai paman guru, tiba-tiba dia pun datang membawa-bawa nama Gin Cho Along Kun. Gin Cho Along Kun siapa? Lim Beng Chin maksudnya potong Sansie sengit. Benar. Dia selalu mengunggulkan, dan atas nama Gin Cho Along Kun pula ia merobohkan Kiang Su Heng dan Niai Su Heng. Mendengar perkataan itu, cuping hidung Sansie bergerak-gerak, suatu tanda bahwa darahnya meluap. Dan melihat hal itu, Sin Cho tetap bersikap sabar dan mengalah. Sebenarnya tanpa disengaja suami istri itu datang ke tempat itu, sudah setahun lebih, mereka merantau untuk mencari obat bagi anaknya, itulah anak yang digendong Sansie. Menurut para ahli, anak itu menderita penyakit dalam sejak di dalam kandungan. Terjadi akibat goncangan hebat, tak kala ibunya berkelahi melawan seorang musuh tengguh, dan untuk bisa menyembuhkan penyakit itu, mereka harus menemukan sebutir atau dua butir buah mustika yang jarang sekali terdapat di dalam dunia. Tetapi sebagai orang tua, mereka tidak mengenal lelah dan putus asa. Dari satu tempat ke tempat lainnya mereka merantau. Tapi selama itu, anak mereka semakin kurus. Tak mengherankan, mereka jadi cemas dan gugup, menuruti nasihat seorang tua, mereka mendaki gunung butong menemui Taikong Tiang Lo, dan melihat penyakit anak itu, Taikong Tiang Lo jadi teringat kepada Sin Cho. Cucu muridnya itu pun dahulu menderita penyakit macam demikian, entah bagaimana khabarnya, Taikong Tiang Lo tidak mendengar lagi. Dalam keadaan lesu suami istri itu melanjutkan perjalanannya. Kalau Taikong Tiang Lo saja tidak sanggup mengobati, siapa lagi yang dapat menolong? Tatkala memasuki daerah itu mereka mendengar kabar, bahwa muridnya berada di tempatnya di Siaban, teringatlah mereka bahwa muridnya selalu bersama si Eli UHAWA dan suaminya. Dia pun banyak sahabatnya, mungkin sekali dia bisa menolong. Maka berangkatlah mereka mencarinya. Dan demikianlah mereka tiba di rumah Simpek Eng. San Siye memang seorang pendekar yang keras adatnya. Mudah sekali tersinggung hatinya. Apalagi pada waktu itu ia sedang bersedih hati memikirkan anaknya. Mendengar muridnya kena hina, ia bersakit hati. Hinaan itu sendiri seakan-akan penghinaan terhadap anaknya yang kurus kering seperti monyet kecil. Tadinya ia masih mau bersabar karena Sin Ho disebut paman guru oleh Li UHAWA, tetapi setelah mendengar pula bahwa Sin Ho datang dengan membawa-bawa nama Gin Cho Along Kun, ia merasa seperti ditantang. Seketika itu juga ia berpaling kepada suaminya dan minta keterangan dengan suara sengit, Coba katakan padaku, apakah Lim Beng Chin masih hidup? Menurut Habar, ia sudah meninggal, tetapi apakah benar demikian? Hanya Tuhan yang tahu, jawab suaminya. Pendekar ini masih bisa bersikap tenang, meskipun hatinya berduka. Giyok Chu mendongkol menyaksikan Sin Ho ditegur pulang balik dengan kata-kata kasar. Ia pun mendengar Sun Siai menyinggung-nyinggung nama ayahnya pula, nada suaranya mengejek dan merendahkan. Keruan saja tak dapat ia menahan diri, terus saja mementak. Kau bilang, di atas manusia masih ada dewa, kenapa kau menghina orang kasihapa? San Siai membalas mementak dengan gusar. Dialah anaknya Lim Beng Chin, Sia Li UHAWA memberi keterangan. Mendengar keterangan Li UHAWA, sekonyong-konyong tangan San Siai bergerak. Di antara sinar lampu, nampaklah sebuah benda berkeredat menyambar Giyok Chu. Kaget Sin Ho menyaksikan hal itu. Hendak ia mencegah, tetapi sudah tidak sempat lagi. Pada saat itu Giyok Chu memikik, pundak kirinya kena terhajar paku Sin Leong Teng. Walaupun ia sudah mengelak, oleh rasa kaget, Sin Ho melompat dan memegang pundak Giyok Chu. Dilihatnya paku itu membenam dalam dip pundak kiri. Giyok Chu kesakitan. Tak dapat lagi ia menahan diri. Hendak ia membalas menyerang, cepat-cepat Sin Ho menjegahnya. Berkata membujuk, jangan bergerak. Biar aku menolong dahulu. Dengan dua jarinya, Sin Ho menjegah tujung paku itu ia mencabut perlahan-lahan. Setelah tercabut kira-kira tiga perempat bagian, ia mengerahkan tenaga dalamnya. Dan paku itu dapat dicabutnya, kemudian dilemparkan di atas lantai. Sim Chu Hwa mendekati dengan membawa sapu tangan. Ia menyerahkan sapu tangan itu kepada Sin Ho. Dengan sapu tangan itu Sin Ho menyusuti darahnya setelah bersih Chu Hwa menyerahkan sapu tangan lagi, dan Sin Ho membalut luka itu. Dengarlah perkataanku, bisik. Sin Ho. Sambil membalut, jangan layani dia. Kenapa Giyok Chu bertanya dengan hati penasaran? Kita berdua harus menghormati merekalah kakak seperguruanku. Karena itu tak dapat aku melawannya, Giyok Chu menatap wajah Sin Ho melihat pemuda itu bersungguh-sungguh, terpaksalah ia memanggut dengan lesu, meskipun hatinya mendongkol dan penasaran bukan main, tapi ia terpaksa menahan diri. San Siye menunggu sampai Sin Ho selesai membalut luka Giyok Chu sebagai seorang yang termasuk golongan. Pendekar besar, perlu ia membawa sikapnya demikian. Kemudian berkata dengan mencibirkan bibir, aku sendiri belum pernah bertemu dengan pendekar yang menamakan dirinya Gin Cho Along Kun. Kabarnya ia seorang sakti dan berkepandeian sangat tinggi, sampai kemasyurannya menggetarkan jagat. Tetapi, ternyata anaknya tak dapat mengelakkan sambaran pakuku saja, padahal, aku hanya mencoba-coba, kalau begitu, apakah Gin Cho Along Kun hanya bernama kosong belaka Giyok Chu melemparkan pandang kepada Sin Ho, kalau menuruti kata hatinya, ingin ia membalas mendamprat. Tetapi ia sudah berjanji kepada Sin Ho, tidak akan melayani Sun Siye sebaliknya pada saat itu, Sin Ho tertegun seperti kehilangan pegangan. Di dalam hati pemuda itu berpikir, Su Chie benar-benar berada dalam kesalahpahaman yang hebat, jika aku mantah, pastilah ia merasaku tentang, rasa marahnya akan menghebat jadinya. Biarlah aku berdiam diri saja, rupanya San Siye bisa menebak kesulitan Sin Ho, lalu berkata memutuskan, kau membungkam mulut. Apakah karena kau segan berbicara di hadapan hadirin? Ataukah sengaja mengesankan bahwa kau benar-benar anggau tahu A San Pei sehingga demi menjaga pamur rumah perguruan tak sudi bertengkar dengan kami? Baiklah, tak jauh dari sini terdapat sebuah bangunan rusak itulah bangunan tangsi kaum penjajah yang telah ditinggalkan ah, aku harap kau besok hari datang menemui aku menjelang matahari tenggelam, kami ingin mencoba kepandayanmu, apakah benar-benar kau adalah adik seperguruan kami? Semua orang tahu, meskipun San Siye seolah-olah sudah setengah mengakui bahwa Sin Ho adalah adik seperguruannya dan walaupun maksudnya hanya untuk mencari keyakinan dengan jalan menguji kepandayan pemuda itu, sebenarnya merupakan tantangan belaka. Tak mengherankan, Sin Pei yang merasa berhutang nyawa terhadap Sin Ho jadi sibuk dan berkhawatir. Cepat-cepat ia berdiri. Dan setelah memberi hormat dengan merangkapkan kedua tangan di depan dadanya, ia berkata dengan suara rendah, kalian berdua adalah sepasang pendekar besar pada zaman ini. Lihat termasuhur sebagai seorang sakti bertangan kilat, maka bukan kepala ngirang hati kami atas kedatangan kalian berdua. Mengundang saja, sebenarnya tiada keberanianku maka, heto meter San Siye memotong dengan mengejek, ia menoleh pada suaminya. Tapi suaminya nampak gelisah karena merasa tak enak sendiri memperoleh penghormatan berlebih-lebihan, mengingat usia Sin Pei yang sedaya dengan usianya sendiri. Bahkan Sin Pei yang lebih tua kedudukannya sebagai pemimpin Laskar Pejuang yang menentang kaum penjajah. Tio Xiao Hiap datang ke sini bukan bertujuan untuk membuat malu murid kalian berdua, Sin Pei yang mencoba menjelaskan. Dia datang karena mendengar aku dalam kesulitan dan bermaksud mendamaikan suatu persengkataan, ketiga murid kalian mengetahui sendiri dengan jelas. Karena itu, perkenankanlah aku esok pagi menyelenggarakan suatu peska tersendiri untuk menyambut kedatangan kalian berdua. Juga sebagai pernyataan syukur dan gembira atas bertemunya kalian dengan adik seperguruan tetapi San Siye tidak merasukan perkataan Sin Pei yang di dalam pendengarannya. Dia bahkan membuang mukanya tatkala Sin Pei yang menyinggung istilah adik seperguruannya, ia seperti diingatkan. Terus saja berkata menegas kepada Sin Ho, bagaimana? Kau berani datang di manakah aku harus menemui Su Chi dan Su Heng berdua? Meskipun Su Chi dan Su Heng hendak melukai aku, takkan berani aku mengelak, sahut Sin Ho. Hektometer, siapa yang mengijankan kau memanggil aku Su Chi? Dengu San Siye palsu atau tidaknya tentang dirimu, harus kubuktikan dahulu jangan panggil Su Chi dahulu kepadaku, juga aku melarang kau memanggil Su Heng terhadap suamiku. Tunggu sampai aku mengujimu dan baru kita membicarakan tengang panggilan itu, Mahri San Siye menarik tangan Liu Hwa dan mendahului berjalan meninggalkan pesta perjamuan. Baik Sin Ho maupun Sim Pek yang tak berani mencegahnya. Mereka terteguntat kala mengikuti kepergian mereka dengan pandang matanya. Tiba-tiba Sin Ho melihat sesuatu yang bergerak di antara hadirin. Tentu saja ia lari melesat sambil berteriak, Hei, tunggu sejak tadi Sin Ho telah membagi pandang dan perhatiannya kepada Tan Hok Chin dan K.H.U. Ching San yang nampak duduk di antara hadirin. Di sampingnya duduk pula seorang berkumis dan bercambang tebal dengan perawakannya yang tinggi besar, Sin Ho belum kenal siapa dia. Tapi melihat keakrabannya, pastilah ia termasuk sekutu mereka berdua. Kesan orang itu gagah, pandangnya berpengaruh di kemudian hari ia memperkenalkan diri sebagai seorang pendekar golongan Xiao Lim bukan pendeta. Orang mengenalnya dengan nama Lohan Bo. Selagi Sim Pek yang memperlihatkan dua helai surat kesaksian, Tan Hok Chin berdua K.H.U. Ching San mulai gelisah. Mereka berdua saling membisik dengan wajah berubah. Kemudian Sin Ho menyinggung tentang kawanan penjahat syukur suami istri San Ho yang datang. Sewaktu Sin Ho mengarahkan pandangnya kepada mereka berdua sekarang yakinlah mereka, bahwa anak muda itulah sebenarnya yang mencuri surat perintah dan dua helai surat kesaksian kemarin malam, segera mereka berbisik kepada Lohan Bo agar meninggalkan tempat itu saja. Tetapi Lohan Bo tak mau bergerak dari tempat duduknya. Katanya memberikan jawaban. Tunggu sampai saatnya, mereka berdua menghela nafas, namun mereka nampak tunduk. Maka jelaslah bahwa Lohan Bo berpengaruh besar terhadap mereka berdua. Dan tak kala menyaksikan betapa Sin Ho menjadi jinak menghadapi suami istri San Ho Liang, mereka berdua diam-diam ikut bersyukur dan girang. Mereka memuji kebesaran Tuhan, justru pada saat itu, Lohan Bo berkata, sekarang saatnya yang baik, nanti, bila suami istri itu meninggalkan tempat, kita bertiga mengikuti seakan-akan pengiringnya, kalian berdua menyusup di antara rombongan Hoa San Pei. Kukira, Sin Ho takkan berani berbuat apa-apa, Tan Ho Chin dan Kha U Ching San Girang mendengar saran itu, maka begitu San Siye memutar tubuh hendak meninggalkan tempat itu, cepat-cepat mereka berdua hendak mendekati rombongan murid. Dan apabila rombongan murid mulai bergerak hendak mengikuti San Ho Liang dan istrinya, cepat-cepat mereka mendahului. Akan tetapi pandang matu Sin Ho benar-benar tajam. Gerak-gerik mereka tak luput dari pengamatannya meskipun lagi menghadapi kesulitan. Sebaliknya San Siye salah paham, ia mengira Sin Ho hendak mencegah kepergiannya atau merintangi, sebagai seorang pendekar yang merasa berkedudukan tinggi, tak senang ia diperlakukan demikian. Semua ucapan dan gerakannya merupakan undang-undang yang tiada batal oleh alasan apapun, maka bentaknya, benar-benar kau manusia busuk tak tahu diri. Kau berani mengganggu aku membentak demikian, ia memutar tubuhnya seraya melayangkan tangannya. Arah sasarannya kepala, itulah salah satu macam serangan yang biasanya tak pernah gagak ia. Melatihnya terus-menerus selama 30 tahun lebih dengan suaminya. Pernah ia meruntuhkan 17 ekor burung yang sedang terbang dengan serangannya itu, bisa dibayangkan betapa cepat dan bahayanya. Hati Sin Ho tercekak. Cepat ia mengelak. Tangan Sun Sia lewat di atas pundaknya dan menyerempet selintasan, meskipun demikian, ia merasa pedas sekali. Insaflah ia, bahwa kakak seperguruan itu benar-benar tinggi ilmu kepandainya. Sebaliknya, Sun Sia terperanjat heran. Ia jadi penasaran cepat. Ia membalikan tangan dan membabat pinggang. Kali ini ia mengerahkan tenaganya. Menghadapi serangan ini, Sin Ho merasa wajib menahan diri. Ia menjejakan kakinya dan melompat mundur melintasi meja dan kursi. Dengan demikian, dua kali berturut-turut San Sia gagal serangannya. Karena masih menggendong anaknya, tak dapat ia bergerak dengan leluasa. Teringat pula bahwa ia telah memutuskan untuk mengadu kepandain esok petang, terpaksa ia menelan rasa mendongkol dan penasaran. Dan ia meneruskan berjalan dengan membimbing tangan Liu Hwa. Tan Ho Chin dan Kha U Ching San tak sudi kehilangan kesempatan yang bagus itu. Juga Lohan Dok yang berada di belakangnya, mereka lantas menerobos keluar rombongan dan lari secepatnya. Hei, mau lari kemana? Berhenti seru Sin Ho, karena terpaksa melompat mundur untuk menghindarkan serangan San Sia, jaraknya kini-kian menjauh dari mereka bertiga. Namun Sin Ho tidak mau kehilangan mangsanya. Tak ubah seekor burung, ia terbang melintasi kursi dan meja, tangannya berkelebat dan menyambar Lohan Dok, yang segera roboh kena cengkeraman. Dalam pada itu Tan Ho Chin dan Kha U Ching San sudah berhasil lolos dari pintu gerbang. Waktu itu bulan sipit nampak remang-remang suasana malam gelap pekat, benar-benar Tuhan melindungi mereka berdua. Begitu melintasi tirai malam, tubuh mereka tiada nampak lagi. Mereka seperti hilang teraling iblis. Sin Ho tak berani mengejar ia tahu, mereka berdua termasuk jago yang mempunyai kepandaian tinggi. Kalau tidak, masakan pantas menjadi sahabat simpek keng yang dihormati dan disedani itu, dalam malam gelap, mereka bisa menyerang balik. Biarlah untuk sementara mereka kabur. Aku telah berhasil menangkap seorang kawannya, pastilah aku dapat memperoleh keterangan dari mulutnya. Pikir Sin Ho, ia lantas memutar tubuhnya hendak balik kembali memasuki gebang, sekonyong-konyong ia mendengar suara seseorang berseru padanya, Hei, sahabat kecil. Baru sepuluh tahun aku tidak bertemu denganmu. Dan kepandaianmu sudah maju begitu pesat. Selamat-selamat goncang hati Sin Ho mendengar suara itu, itulah suara yang pernah dikenalnya dan selalu meresap di dalam hatinya. Segera ia menoleh dan melihat seorang tua mengempitan Hok Chin dan Kahu Chin San orang itu berkumis dan berjenggot sudah putih semua, siapa lagi kalau bukan Bok Siang Tojin, yang dahulu mewarisi ilmu ringan tubuh kepada Sin Ho. Suhu seru Sin Ho girang. Terus saja ia lari menghampiri dan berlutut. Bok Siang Tojin tertawa berkakakan sahutnya, Eh, sejak kapan perutmu berubah? Dahulu kau tak sudi menyebutku Suhu. Aku pun tak sudi kau sebut sebagai gurumu. Kau berlutut pula padaku. Apa-apaan, Hei, coba lihat, siapa dia yang berada di belakangku. Sin Ho mengalihkan pandang dia melihat seorang laki-laki berusia kurang lebih 48 tahun. Rambutnya sudah setengah berubah wajahnya menceritakan pengalaman yang matang. Dan melihat orang itu, Sin Ho kian menjadi girang. Dialah Tio Hian Chong yang dahulu melindungi mati. Matian sampai nyaris mengorbankan jiwanya sendiri. Diri cepat ia lari menghampiri dan merangkulnya erat-erat. Su Siok serunya penuh haru. Su Siok cepat menjadi tua. Tio Hian Chong tertawa senang. Ia tidak menjadi tersinggung dengan pertanyaan Sin Ho. Sahutnya, Inilah penanggungan orang yang hidup dalam kancah perjuangan perhatian hidup terlalu terbagi-bagi. Sin Ho memeluknya Tian erat. Keadaannya jauh berbeda dengan Bok Siang Tojin. Meskipun usia orang tua itu sudah lanjut, Namun raut wajahnya nampak segar bugar. Tapi Su Siok tak kurang suatu apa, Bukan tanya Sin Ho. Seperti kau lihat, Hidungku tetap satu, Tiada yang kurang, Sahut Tio Hian Chong. Mereka berdua lalu berjalan bergan dengan tangan. Hati mereka berdua terharu tergoncang pertemuan itu, Kalau saja tidak mendengar suara desiaban, Mereka tidak akan tersadar. Hei seru jago itu, Tan Hok Chin dan K.H.U. Ching San adalah tamu undanganku, Kenapa kau perlakukan demikian? Sin Ho seolah-olah tidak menggubri seruan desiabannya menghadap kepada Simpek Eng. Kemudian pada hadirin, Memperkenalkan mereka berdua yang baru datang. Inilah Bok Siang Tojin, Salah seorang guruku. Dan ini adalah Tioh Hian Chong, Salah seorang pembantu Panglima Li Huihou, Dia seorang ahli ilmu silat tangan kosong, Dan dialah guruku yang pertama. Semua hadirin menjadi terkejut mendengar nama Bok Siang Tojin, Nama itu tidak asing bagi mereka, Namun jago tua itu tak berketentuan tempat tinggalnya, Ia bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya tak ubah iblis. Namun ilmu kepandainya sangat tinggi, Termasuk golongan angkatan tua yang sejajar dengan guru mereka semua. Karena itu, serentak. Mereka memberi hormat. Sudahlah jangan menghormati aku seperti malaikat-kata Bok Siang Tojin, Aku adalah manusia yang sebenarnya tidak berguna. Kerjaku hanya makan nasi atau menabuh him. Sama sekali tiada perhatian terhadap masalah penghidupan yang hanya meruatkan hati melulu. Tapi pada suatu hari aku mendengar beberapa orang saling membisik hendak menjual jasa terhadap kaum penjajah, Nah, inilah lain orang boleh jahat, boleh jadi maling, Tapi kalau sampai mau menjual bangsa dan negara kepada orang asing adalah keterlaluan. Maka tak dapat lagi aku tinggal berpeluk tangan segera aku menyusul kemari, Kudengar malam ini, Para pejuang kesejahteraan bangsa dan negara sedang berkumpul, Nah, hendak kulaporkan para penghianat itu kemari, Siapakah yang berhianat besiaiban tersinggung sebab dia merasa sibuk melahirkan suatu persekutuan balas dendam akhir-akhir ini. Apakah mereka bertiga? Mereka adalah jago-jago kenamaan sejak belasan tahun yang lalu, Benar. Di antaranya, mereka bertiga inilah, Jawab boks yang tojin. Kaget dan heran, Desieban mendengar jawaban boks yang tojin, Membelah, tidak mungkin. Mereka bertiga adalah sahabatku sejak belasan tahun yang lalu, Akaha, janganlah memfitnah demikian. Fitnah lebih jahat daripada pembunuhan boks yang tojin tersenyum lebar, Sambil membanting Tan Hok Chin dan Kha U Ching San di atas lantai, Ia menjawab, Aku adalah orang baik, Belum pernah aku memfitnah orang, Mendendam atau mencampuri masalah penghidupan secara kebetulan sekali, Tadkala aku hendak mencuri ayam di kota, Ku dengar mereka saling membisik. Mereka berada di tangci tentara penjajah, Dan merencanakan hendak menghancurkan laskar perjuangan Tio Suseng, Maka ku ikuti. Mereka dan ku perhatikan sepak terjangnya, Kenapa aku memfitnah Desi Eban adalah seorang pendekar yang kenamaan ia jadi tersinggung, Tanyanya dengan suara tegas, Apakah lo Ciam Pue mempunyai bukti boks yang tojin tertawa jawabnya? Bukti? Apakah aku perlu mempunyai bukti untuk mengucapan boks yang tojin sudah menjadi jaminan? Apa yang ku katakan, Itulah undang-undang yang berlaku. Tentu saja, Siapapun tak dapat menerima alasan itu, Desi Eban jadi panas hati. Berkata tak senang, Apakah alasannya untuk bisa mempercayai setiap patah perkataan lo Ciam Pue? Sekarang boks yang tojin yang merasa tersinggung ia membentak? Gurumu sendiri tak berani mengucap demikian terhadapku, Kenapa kau berani begitu? Sementara itu Sin Hong cepat-cepat bertindak ia kenal perangai dan tabiat gurunya, Kalau sampai kalap, Akan jadi kacau balau, Segera ia memperlihatkan dua helai surat, Dan berkata kepada Desi Eban, Detai Hiap, Tolong kau bakal sendiri surat ini, Agar hadirin dapat mendengar dan mengadili, Dua kali sudah Desi Eban dikacaukan oleh lembaran surat, Yang pertama surat kesaksian, Dan yang kedua adalah surat ini, Yang kini berada di tangannya, Dengan hati berderbar, Ia membaca, Dan baru membaca beberapa baris kalimat, Ia kaget sampai berjingkrak, Itulah surat perintah dari pejabat pemerintah penjajah terhadap Tan Hong Chin dan KH U Ching San, Surat perintah untuk mengadu domba para pendekar dan laskar pejuang bangsa, Agar saling bunuh-membunuh, Dan mereka berdua dibantu oleh seorang kepercayaan, Pejabat pemerintah penjajah yang bernama Kuchie Tat, Surat perintah itu diperkuat oleh dua tanda tangan dan dua cap jabatan, Setelah Desi Eban selesai membaca surat itu, Para hadirin gempar, Tian Chong Tojin lompat mendekati Lohonbok, Membentak, Benarkah kau anak murid Siaulinde benar? Akulah bawahan Kuchie Tat sahut Lohonbok yang merasa terpojok dan menjadi nekat, Kalau begitu, kau pengacau Jahanam, Kuchie Tat sudah lama meninggalkan rumah perguruan, Dia seorang pengkhianat terkutuk, Kau menyebut namanya, Bagus bentak Tian Chong Tojin Sengit, Tangannya melayang dan Lohonbok terhajar pulang pergi sampai kedua pipinya babak belur, Kau menghajar orang yang tidak berdaya, Apakah tidak malu teriak Lohonbok? Aku memang pengikut Kuchie Tat, Dia memang seorang pendekar yang mengerti kehendak jaman, Kaum pengacau harus dibasni, Karena itu Kuchie Tat bergabung dengan tentara Mongolia, Bukan sebagai pengkhianat, Tetapi justru hendak mengamankan negara dari kekacauan, Belum lagi selesai Lohonbok mengucapkan perkataannya, Tijupian Chong Tojin sudah mendarat di dadanya, Dan kenap pukulan itu, Lohonbok roboh tak sadarkan diri, Menyaksikan hal itu, Semua hadirin puas, Tetapi Tan Hokchin dan Kahu Cingsan terbang semangatnya, Mereka sadar akan bahaya yang mengancam dirinya, Mereka jadi berputus asa, Tian Chong Tojin masih hendak memukul lagi untuk membinasakan Lohonbok, Akan tetapi Sin Hong menjegah, Biarlah dia memberi keterangan yang lebih jelas lagi tentang materantai pengkhianatannya, Kukira akan sangat berguna bagi kelanjutan perjuangan kita, Tio Sin Hong sesungguhnya mempunyai alasan sendiri, Mendengar Lohonbok menyebut seorang bernama Kuchie, Tak teringatlah dia kepada pengalamannya, Sepuluh tahun yang lalu tak kala dia datang ke rumah perguruan Siaulim Siai bersama Taikong Tiang Lo, Dialah dahulu seorang anak yang memiliki otak sangat cerdas, Sampai Taikong Tiang Lo ikut mengaguminya, Kalau sekarang dia dinyatakan sebagai seorang pengkhianat, Pastilah tidak bekerja seorang diri ia percaya, Bahwa materantai pengkhianatan itu pasti tersebar sangat luas, Saran Sin Hong disetujui hadirin, Murid-muridnya Sin Pek En Ki lalu menggusur Lohonbok ke dalam kamar tahanan, Dan karena sudah larut malam pesta perjamuan ditutup, Dan pada saat itu disieban mendekati Sin Pek Eng, Ia menyesal bukan main atas kebodohannya, Kalau saja Tio Sin Hong tidak mencampuri peristiwa persengketaan itu, Pastilah perbuatannya akan menimbulkan bencana besar bagi perjuangan bangsa, Alangkah besar dosanya, Dosa yang tak terampuni lagi, Karena itu, Ia minta maaf kepada Sin Pek Eng dan menyatakan terima kasih kepada Sin Hong, Katanya lagi, Tio Hyante, Rasa terima kasih ku tak terhingga, Mataku benar-benar lamur sampai tidak mengerti diriku menjadi kodatolol inilah akibatnya kalau bertindak terburu napsu, Yang hanya menuruti gejolak napsu pribadi, Andai kata Hyante tidak membukakan kedua mataku, Dosa yang bakal kenderita tiada lagi memperoleh keampunan, Akaha, siapapun akan berbuat demikian dan sesaat karena tidak menyadari, Tai Hyap berani mengakui kesalahan itulah suatu bukti, Bahwa Tai Hyap sesungguhnya seorang ksataya, Kalau aku mengetahui siapakah Tan Hok Chin dan K.H.U. Ching San, Itulah suatu kebetulan belaka, Sin Hong membesarkan hati, Kemudian ia menceritakan betapa surat perintah itu diperolehnya, Lega hati desieban mendengar perkataan Sin Hong segera ia mengajak rombongannya pulang sementara tetamu-tetamu lainnya bubaran pula, Sin Pek Eng memasukkan Tan Hok Chin dan K.H.U. Ching San ke dalam kamar tahanan, Ia berjanji kepada Sin Hong hendak mencari keterangan sebanyak-banyaknya dari mulut mereka berdua, Sekarang sunyilah suasana seram di rumah Sin Pek Eng, Cuan rumah itu mengajak Tio Hian Cong beristirahat di kamar sebelah, Sedang Gio Hsu tetap mendampingi Sin Hong yang duduk berbicara dengan Bok Siang Tojin. Kau bawa saja dia ke kamarmu ujar Bok Siang Tojin kepada Cuh Hwa. Sudah tentu aja Cuh Hwa berubah hebat, Karena ia disuruh membawa seorang pemuda ke dalam kamarnya, Karena tidak berani membantah perintah Bok Siang Tojin, Ia hanya berpura-pura tidak mendengar. Bok Siang Tojin tertawa ia dapat membaca keadaan hati gadis itu dan berkata, Kou Nyo, dia pun seperti kau. Apakah kau tidak mengetahui Giyok Chu terbelalak? Masih ia tak percaya.